bagus juga ya teman-teman, jadi disini dari lautnya sudah bagus banget ya, bergelombang dari ada cahaya matahari kan, oh cuma sedikit ya teman-teman, jadi disini dari airnya itu kita lihat, wooo ini gelombang ya teman-teman, dan disini ada cahaya dari matahari ya teman-teman, ini kayak asli Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal mereview tiga shader yang menurut saya itu bagus ya itu sedangnya mirip banget ya, shader realistik ya guys, jadi disini untuk shader untuk MCPE ya, jadi disini saya bakalan review tiga shader yang menurut saya itu bagus dan realistis banget ya teman-teman, jadi disini langsung saja saya bakal review shadernya, tapi sebelum saya itu, buat kebaliknya kalian like dan subscribe dulu channel saya ya teman-teman, jadi disini langsung saja bakalan review shader yang pertama ya, oke teman-teman, jadi yang pertama itu adalah mega HD shader ya teman-teman, jadi disini nama dari shader mega HD shader aja, jadi disini ukurannya cukup kecil juga ya, jadi ini bisa di RAM 1GB atau 2GB ya teman-teman, jadi disini ya itu nama itu mega HD shader dan ukuran 2.4,3 MB teman-teman, jadi disini shader itu cukup bagus juga ya teman-teman, jadi disini untuk shader itu realistis banget ya, dari awan dan sama mataharnya ya teman-teman, jadi bagus banget ya, woi, makanya mutu, kan dari mataharnya itu sudah bagus banget ya, dari mataharnya itu saya suka, dari mataharnya saya suka dan ini dari realistiknya itu ini juga, ini bagus banget ya dari value-nya ini, ini bagus banget ya, realistis banget nih, teman-teman, bagus banget nih dari sini dan ini itu enggak gerak ya, dari daun itu enggak gerak, tapi saya cobain di mcpe Android itu bisa, tapi disini saya main itu di Wincent, jadinya mungkin agak error sedikit, dan ini aku enggak gerak juga ya, ini juga enggak gerak nih, ini kalau di mcpe Android ini bisa gerak nih, tapi disini ini saya enggak bisa gerak nih, kenapa saya enggak tahu dibanding, mungkin error misalnya, saya menyentuh di Wincent jadinya begini juga, ini ini bergerak nih, saya coba di mcpe Android ini bisa gitu ya, bisa bergerak nih ya, ini juga bisa gerak nih, dan untuk airnya itu juga bisa bergerak seperti disini, mungkin cukup digerak juga ya, tapi aku sedikit ya, dan kita bakal lihat dari airnya, body biasa saja ya, tapi kalau di mcpe itu geraknya, ini juga airnya itu bergelombang ya, ini bergerak juga nih kan, tapi dari realistiknya ini bagus banget kan, dari tanam juga ini sebaratnya juga ini bagus banget kan, dan disini juga sudah full grass ya teman-teman, jadi ini bagus banget, ini dari grass sekolahnya juga nih, ini bagus juga kan, dari pasirnya juga nih, pasirnya sih masih lama sih, menurut saya ini sama, tapi dari gitu nih beda nih, apa nih namanya, dari stunnya, tapi beda banget, gimana, tunggu, 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 tunggu kalian cocok ini banget, kalian buat di survival kaliannya, ini cukup banget, ini kayak realistik banget nih shadernya ini sudah full grass, dan dari dirtnya itu juga bagus banget ya, dari awannya juga ini bagus banget ya, ini awan yang kotak-kotak ini bisa kalian menghilangin dengan render chartnya kalian open ya, jadi disini bagus banget untuk shadernya, dan disini bisa lihat dari cahayanya, cahayanya kita bakal lihat dari rencayanya sih masih bisa ya, nggak terlalu banyak berubah ya, kita bakal lihat di malam ya, kita bakal lihat cahaya dari malam hari ya, kita bakal lihat ini naik, oke di sini, ya di sini dari malam hari, seperti ini, ini untuk cahayanya, kalau masih sama, seperti biasa, dan kita bakal lihat dari rencayanya, dan sama juga ya, dan untuk awannya di malam hari, banyak saling dan untuk bulanan, kecil juga ya, dan bulan tuh nggak bersih, apa tuh seperti ini di malam hari ya, jadi disini, untuk realistik dari rencayanya tuh bagus juga ya, kan, kalian lihat, bagus juga kan, dan untuk bluestone, bluestone sih masih sama ya, ini masih sama, oke disini masih sama, kita bakal lihat dari rencayanya, dari bawah air ya, kita bakal lihat, kita bakal lihat dari bawah air, masih sama, tapi, yang lebih bagus itu dari rencayanya, ini realistis banget kan, kalau kalian seperti ini, bluestone sama juga di wire, kalau kalian lihat dari atas, sama tadi ya, ini mungkin agak gimana yang seder ya, agak error di nama ini ya, jadi disini dari segi hujan itu juga, nggak berbeda juga ya, ini juga cukup bagus juga, disini, untuk airnya tuh nggak ada becek-beceknya gitu ya, ini untuk airnya tuh biasa juga nih, dan untuk malam juga nih, semuanya bagus juga ya, untuk malam, dan disini hujan juga ya, tapi dari segi dari ini sih, rumah yang kalian download ya, untuk segi dan tuh ada linknya tuh di deskripsi ya, yang saya download saja di deskripsi, dan disini, kita langsung aja menuju ke shader yang kedua ya, lalu ke teman-teman, jadi disini shader yang kedua nya, adalah Tio shader ya bes, disini nama yang shader itu adalah Tio shader panila version ya, disini yang buat itu adalah Tio diamond, disini ada YouTube nya bukan Tio diamond, kalian bisa kunjungi juga YouTube nya ya teman-teman, jadi disini, dari shader itu bagus banget ya, untuk realist ini bagus banget ya, dari awan dan dari segi matahari itu ada silau seluruhnya doang, dan dari airnya tuh juga gimana nih, bergerak juga ya dari airnya, kita bakal lihat ke dalam airnya, di dalam airnya juga tidak bergerak ya teman-teman, jadi disini, dari luarnya aja bergerak nih ya, ini dari luar juga bergerak, dari cahaya dari ke pasirnya tuh juga nggak gitu ya, nggak terlalu serang kan, disini yang paling bagusnya adalah bayangan kita ya teman-teman, jadi disini kan ada bayangan kita nih, ini bagus banget nih, buat bayangan kita disini dan dari pohnya juga bergerak nih daunnya, teman-teman, disini dia bergerak nih, dari rumputnya juga bergerak dan di rumahnya ini, dari rumah nggak bergerak ya teman-teman, jadi disini untuk daun sama rumputnya tuh dia bergerak ya, goyang-goyang gitu kan, dan dari segi cahayanya tuh, oh masih sama ya, nggak terlalu kelihatan ya, oke masih sama, dan kita bakal lihat dari cahaya dari laut ya, oke dari cahaya dari laut, terang juga ya, bakal matikan, terang juga ya, dan disini kita bakal lihat dari lensernya, oh segi malam hari ya, kita bakal lihat dari malam hari ya, kita bakal lihat dari malam hari seder ini ya, oke dari malam hari pun, nggak terlalu gelap ya teman-teman, jadi disini, nggak terlalu gelap dan 5 bulan, oh disini bulan ya teman-teman, jadi, oh ada cahaya kilonya juga kan, disini cukup juga cukup terang di malam harinya, jangan, disini kita bakal lihat dari segi cahaya dari torsnya, apakah ini ada gitu kan, mau disini ada dynamic lightningnya nih, kalau kita dalam, ya bakal terangan, maupun kita nggak bawa apa-apa, dia bisa terang, wah ini bagus banget ya sedangnya, bukan, kalau kita ke tinggi, dia nggak bakal terang, kalau kita bakal lihat atau ke bawah, bukan, saya dynamic lightning, kalau kalian bawa tors bisa terang, tapi disini nggak bawa tors saja, tidak bisa terangan, kalau kalian bawa tors juga bagus ya, nah kita bakal coba fan fire, dari fan fire, oke masih sama dengan torsnya, kita bakal lihat dari blustun, blustun, blustun juga sama, dari cahaya dan disini kita bakal silenter, sama juga, tapi disini daunnya itu gerak ya, bagus juga kan, oke disini untuk malam hari juga, nggak terlalu gelap, karena kita memakai dynamic lightning, ini bagus banget seder nih, kalau kalian mau download, link ada di deskripsi ya, jadi disini kita bakal lihat dari segi hujan ya, kita bakal lihat dari hujan, itu dari hujannya seperti ini ya teman-teman, jadi disini ya, nggak ada efek becaknya gitu ya, nggak ada efek becaknya gitu ya, tapi disini, karena ini, ini apa nih, daunnya itu, ada warna hitam dan, oh disini hitam, disini putih gitu ya, jadi ada gitu ya, ada jarak yang bisa dia membuat putih gitu ya, ini kan gelap, pindah, itu kan dia warnanya, warna itu terang lagi kan, oke bagus juga nih, untuk di hujan, dan untuk airnya juga gerak-gerak, tapi di dalam air itu, nggak ada gelombang-gelombang aja, oke, ini bagus juga untuk shader yang kedua ya, dan disini langsung saya bakalan lanjut ke shader yang ketiga, ini shader yang terakhir ya teman-teman, yang membuat itu adalah MCBR, air ini, air ini ya teman-teman, jadi ukuran itu cuma 0,20 MB, ini, oh kecil banget, dan untuk size-nya teman-teman, jadi disini untuk shader itu bagus juga ya teman-teman, jadi disini, oh dari lautnya itu sudah bagus banget ya, bergelombang ini, jadi ada cahaya matahari kan, oh cuma sedikit ya, jadi disini, dari airnya tuh, kita bakalan lihat, oh ini gelombang gitu, nah disini tuh ada cahaya dari matahari ya teman-teman, ini kayak atli banget dan kayak realistif banget ya teman-teman, jadi disini, bagus banget di dalam air ya teman-teman, ini bagus banget ya, kita bakalan lihat, oh makin ke dalam makin gelap ya, kita bakalan lihat dari sini, dari cahaya itu bagus juga ya, ini kita bakalan lihat, air glowstone, sama aja seperti silencer ya, jadi disini kita bakalan lihat dari matahari tuh, ada disana dan gak ada yang, kita bakalan lihat dari, gila-gila gitu ya, dan dari segi daunnya tuh juga bergerak ya teman-teman, disini dari daunnya juga bergerak, bergelombang depan, goyang-goyang ya, disini juga, dan dari bunga tuh gak bergerak ya, untuk gerakan bunga tuh gak ada ya, itu disini kita bakalan lihat dari, oh malam hari, dan bisa kita bakal lihat dari, eh akan, kita bakal lihat dari malam hari, gimana ya, kita bakal lihat, oh dari malam hari seperti ini ya, ini bagus juga dan itu ada cahaya dari bulannya, ini bagus banget ya, ini bagus banget ya, kalau kelihatan dari fanfire, kita lihat tuh bagus juga dari cahaya ya, dari segi cahaya juga bagus nih, yang bilangnya itu udah kayak Galaxy gitu ya, ini bagus banget nih dari shader ini, ini kalian pilih dari 3 shader yang saya review, kalian komentar yang mau yang paling bagus ya, jadi disini bagus juga nih shader ini, wow bagus banget dari bulannya, jadi disini kalian bisa download linknya semua tuh shader itu ada di deskrips ya, itu kalian bisa download gratis ya, jadi disini, untuk saya review, mungkin segini saya ya, saya gak tau mau review apa lagi ya, kalau ada salah dari saya yang review, saya akan kalian komentar, karena ini baru saya, pertama kalinya gak review dari shader- shader ini ya, tadi, terima kasih kalian sudah nonton video disini, jangan lupa kan, like, komen, dan subscribe, sampai lagi di video selanjutnya, bye bye, selamat menikmati